Intro Jadi begini Seperti Sama ya pikirannya Kepada Bunga Serikat Bulu Dimanapun itu Bahwa Demokrasi adalah keinginan Sebuah gerakan Bulu Dimanapun itu Sebuah serakan Bunga Serikat Bulu Lalu hari Tahun ini Pada tanggal 14 April Nanti ada pesta demokrasi Terbesar di Indonesia Untuk memilih Presiden Ada tiga Calon Presiden Yang berkontestasi Untuk Menggunakan Pertarungan Kata-kata pemilihan Menjadi Presiden ini Lalu yang seperti apa Yang kita harapkan sebenarnya Sebagai Serikat Bulu Kamilah sebagai Serikat Bulu Atau sama saja Saya kira semua Serikat Bulu Mengharapkan Seperti apa Presiden yang Diinkannya Nah Tentu Kami sendiri Berharap Bahwa Siapapun Nanti Presiden Terpilih Supaya Lebih memberikan Perhatian khusus Tentang Kesejahteraan Pekerja Ya Bulu 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 Saya kira juga Pemerintah Punya Satatan Selama ini Bagaimana Bulu Mengkritisi Sudah kebijakan Pemerintah Yang menyangkut Nasib mereka Nasib kita Kita ini semua Nah Tapi Dengan Melibas Melibas Lauk Selau Kemarin Kritiknya Sangat Kecang Kerakannya Sangat Masif Pemerintah Diterpilih Kedepan Tentang Ketakkan Tentang Hal ini Nah Mungkin saja Bulu hari ini Berkeinginan Bercita-cita Untuk Bisa Menemukan Orang-orang Yang di legis latin Tetapi kan Tidak sedampak Itu pula Ya Karena Di banyak Negara Partai Berjuangnya Cukup lama Tidak ada yang Instangat Ada yang 30 tahun Ada yang 20 tahun Termasuk di Inggris Sendiri Itu puluhan tahun Tidak Langsung Berdiri Langsung Mendapatkan Regis latin Lalu Mempunyai pengaruh Jadi Harapannya Kalaupun Buru Hari ini Menginginkan Pemerintahan Yang Benar-benar Dapat Memperbaiki Kesehatan Sangat Wajar Dan Sangat Wajar Itu yang Pertama Soal Tiga calon Presiden Bagi kami Semua calon Presiden itu Bagus Baik Punya Semangat Yang sama Punya Cita-cita Yang sama Cuma Konsepnya Saja Barangkali Berbeda Masih-masih Bersia yang punya Konsep yang Berbeda Tetapi Cita-cita dan Semangatnya Sama Punya hati Yang Tulus Yang Sama Lalu Harapan kita Supaya Nanti Kita Kita Bisa Melaksanakan Penghidung Terutama Masyarakat Mengupayakan Supaya Penghidung Ini Siapapun Yang memenangkan Bila Presiden ini Harus Dihormati Secara Demokratis Dihormati Secara Hukum Dan Tidak Perlu Dari Beri Kepercayaan Kepada KPU Anwas Untuk Melaksanakan Ini Dengan Baik Sampai Dengan Perhatikannya Hindari Keributan Pemilu Harus Damai Kalau Tidak Damai Bukan Pemilu Namanya Bukan Demokrasi Kira Itulah Pandangan Saya Soal Tiga Salam Presiden Dan Soal Pemilu Presiden Jadi Seperti Ini Sebenarnya Kami Menginginkan Salam Presiden Yang berpikirnya Sosden 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 Demokrasi Jadi Tetap Memikirkan Tentang Kesehatan Orang Banyak Siapapun Yang Tidak Yang Buru Dalam Arti Yang Lebih Luas Kemudian Tetap Mendengar Suara-suara Nilai-nilai Demokrasinya Supaya Dipertimbangkan Jangan Terkesan Diktator Itu yang Menjadi Cikal bakal Kelusuan-kelusuan Dimana-mana Di negara-negara Maju Tetapi Ketika Pemilu Pemerintah Terpilih Nanti Presiden Terpilih Nanti Bisa Lebih Demokratis Mendengar Suara Buru Berpikir Tentang Persyaratan Orang Banyak Penekanannya Kepada Persyaratan Orang Banyak Saya Kira Yang Seperti Itulah Yang Kita Hinkan Ada Disana Tiga Presiden Terima Terima Tiga Terima Cuma Saja Burunya Yang Paling Tahu Siapa Yang Harus Dia Pilih Yang Terpenting Tanggal 14 Cepat Bangun Hadir Di TPS Letakkan Nurani Di TPS Berikan Suara Di Kotak Suara Dan Tanya Hati Partai Apa Yang Dipilih Dan Siapa Presiden Yang Bakal Dipilih Suaranya Dikasih Presiden Siapa Tapi Buru Juga Tetap Terpikir Bahwa Indonesia Ini Sudah Punya Konsep Untuk Menjadi Indonesia Hebat Pada Tahun 2045 Nah Coba Bagaimana Indonesia Tidak Begini Begini Saja Jadi Indonesia Yang Benar Benar Hebat Tahun 2045 Tidak Menjadi Negara Berkembang Terus Entah Berkembang Terus Under the Floor Menjadi Menjaga Yang Maju Saya Kira Itu Harapan Dari Kami Harapan Kita Partai Buru Ini Bisa Membawa Aspirasi Atau Pikiran Buru Di Legislatif Nah Harapan Kita Dapat Menurutkan Orang Yang Di Legislatif Pada Pemilu 2000 April Tentu Tentu Hanya Buru Yang Bisa Memenangkan Buru Dan Jangan Pernah Buru Bermimpi Kesejahteraan Yaitu Jatuh Dari Laki Tidak Ada Itu Kesejahteraan Itu Harus Direbut Dikejar Dan Direbut Jangan Berharap Penuh Benar Banyak Partai-partai Lain Punya Konsep Tentang Konsep Tentang Perbaikan Pekerjaan Tetapi Tidak Secara Spesifik Kau Karena Mungkin Ada Beberapa Konsep-konsep Berpikir Partai Ideologi Partai Itu Yang Dia Bawa Tapi Kalau Secara Khusus Membawa Keinginan Buru Secara Spesifik Itu Saya kira Tidak Ada Itu Dan Satu Yang Harus Diingat Kesehatan Tidak Menajak Tidak Ingat Itu Harus Direbut Dimana Mana Sejak Ada Bum Di Bumi Ini Sejak Jaman Nabi Nabi Sudah Ada Budak Belian Dan Segala Macam Itu Harus Benar Benar Dipikirkan Secara Pendalam Sebelum Beri Suara Di TPS Nanti Harap harapannya memang walaupun nanti orang-orang partai buruh atau partai buruh bisa mendudukkan orang-orangnya harapannya tentu bagaimana aspirasi buruh terutama tentang menunggang cerita kerja itu bisa diperbaiki lah ya dimanagelah dengan supaya ada kesimbangan kepentingan buruk pentingan semua pihak tetapi kita juga paham yang maju ini kan sekarang legislatif ada yang kader ideologis ada yang kader taktis ya kader ideologis barangkali yang benar-benar belakang dari kalangan dulu tapi kan banyak juga ini yang tidak dari kader ideologis dan taktis datang ya mungkin berlatar belakang pengusaha juga ada atau tidak pengusaha atau barangkali ada juga yang berlatar belakang ya macam-macam lah ya macam-macam tentu kalau sudah duduk bagaimana mereka suka sepikir-sepikir hati memperjuangkan terutama tentang pencipta kerja yang kita yakini jauh dari keluar pihak Hai buru yang menentukan nasibnya lewat pemilu ini datang di TPS letakkan nurani itu saja yang paling penting bagi buru bagi kami ya dan kawan-kawannya mereka maju di tingkat daerah-daerah promosi itu ada di Sumatera Utara ada si Bung Willi ada Pak Ulian yang saya yakin bisa kalau mereka duduk saya yakin banyak lain mas biar banyak lain walau ada juga orang kalian harus harus dipilih dimatangkan biarlah seleksi pemilu ini yang menempatkan mereka ya yang pasti yang paling pertama-tamanya harus bisa politik ini kompromi kalaupun orang-orang legislatif walaupun orang-orang partai buru duduk di legislatif di tingkat pusat maupun sampai di madera tingkat itu kompromi tidak hitam putih tetapi bagaimana teman-teman ketika duduk nanti di dalam bisa lebih memberi warna kepada saya masih buru ya kepada kepentingan buru tentu dengan berkumpul milah tidak tidak saya seperti itu saya mengimbau supaya seluruh buru semua orang yang menerima atas jasanya hadir di TPS pada 14 Februari tanya nuranimu sebelum menjatuhkan pilihan setelah jatuhkan pilihan masukkan ke kotak suara suara-suara dan harus yakin bahwa kita punya hati punya pikiran yang sama punya jiwa yang sama untuk memperjuangkan nasib kita walaikarenanya perjuangan itu hanya bisa tercapai jika kita ada di legislatif bahkan satu ketika ada di eksekutif tidak hanya di legislatif tapi ada di eksekutif itu harapan kita terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih